. Beberapa waktu lalu beredar kabar bahwa generasi terbaru Toyota Kijang Innova akan mengusung nama Innova High Cross. Hal ini terungkap dari patent terbaru terkait nama Innova yang terdaftar di India. Lebih tepatnya, nama itu dipatenkan oleh Toyota Jidosha Kabushiki Kaisa atau juga disebut sebagai Toyota Motor Corporation. Yang terbaru, Toyota Innova dikabarkan akan mengusung nama yang berbeda yaitu Innova Zenith. Nama ini sebenarnya sudah pernah didaftarkan di Kantor Kekayaan Intelektual Malaysia sejak tahun 2020. Kala itu, Zenith digadang-gadang akan digunakan sebagai varian termahal Innova di Malaysia. Namun sepertinya usulan tersebut tidak terealisasi, lantaran nama Zenith tidak terdaftar pada varian Innova yang dijual di negeri jiran. Situs Toyota Malaysia hanya menawarkan dua tipe, yakni G dan X yang sama-sama berbekal mesin bensin 2000 cc. Yang menarik nama ini juga telah terdaftar di Indonesia. Berdasarkan situs pangkalan data kekayaan intelektual, Innova Zenith telah didaftarkan sebagai merek pada tahun 2020. Nama pengaju paten tersebut adalah Toyota Motor Corporation. Selain kemungkinan pergantian nama, informasi terkait generasi terbaru Toyota Innova masih menjadi misteri. Toyota Tijang Innova terbaru dikabarkan akan mengusung sasis berbasis dari platform Toyota New Global Architecture atau TNGA. Pergantian platform ini dinilai akan meningkatkan keselamatan dan efisiensi. Bahkan kemungkinan besar akan membuat Innova menjadi penggerak roda depan dan bermesin hibrida. Setelah dikonfirmasi, belum tentu setiap mobil baru Toyota ke depan, seperti Kijang Innova Hybrid misalnya, akan mengusung sasis TNGA. Hal ini terkait dengan banyaknya pertimbangan saat meluncurkan produk baru. Yang pasti, penggunaan platform TNGA untuk mobil baru dipastikan akan membantu, namun perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan dari segmen yang dituju. Selain itu, Toyota juga berpotensi untuk menggunakan platform TNGA untuk mobil-mobil ke depannya. Saat ini mobil Toyota dengan platform TNGA sudah banyak dijual di Indonesia, mulai dari Corolla Altis, Corolla Cross, CHR, Camry, All New Foxy, Gary Yaris, hingga All New Land Cruiser 300. Terima kasih telah menonton!